Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Kak Martina dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Di sini kalian bisa menemukan video-video seputar tutorial penggunaan komputer, tutorial membuat website, dan video-video random yang masih berhubungan dengan perkomputeran. Nah, di video kali ini saya mencoba upgrade tampilan video dengan lighting murah meriah. Mungkin ada di antara kalian yang pernah melihat video saya sebelumnya, yang hanya mengandalkan sinar matahari yang masuk dari jendela di depan saya saat ini. Nah, di situ ternyata saya menemukan kekurangan-kekurangan misalnya ketika kita sudah yakin mendapatkan matahari yang bagus, yang cukup, tapi tiba-tiba mungkin karena ada awan yang lewat, sinar mataharinya menjadi redup, dan video kita juga langsung jadi gelap. Dan tidak jarang, saya harus, kita akan harus mengambil video ulang, seperti itu. Kemudian saya menemukan banyak juga YouTuber-YouTuber terkenal ditanya oleh YouTuber-YouTuber pemula, termasuk saya juga, tentang bagaimana mereka memproduksi video-video mereka yang memiliki tampilnya yang memukau. Nah, di situ juga ternyata kebanyakan orang bertanya tentang kamera atau lensa yang mereka pakai. Tetapi, YouTuber-YouTuber tersebut menjawabnya bahwa bukan masalah kamera, tetapi lighting atau pencahayaan. Namanya juga fotografi, videografi ya itu tidak lepas dari pencahayaan. Nah, dari hal itu, kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri lah, istilahnya mencoba membeli dua lighting ini. Kebetulan ada promo, jadi sangat terjangkau, kalau dibandingkan misalnya kita berpikir untuk upgrade kamera yang mahal, maka lighting ini akan sangat murah, yaitu saya dapat Rp440.000 dan sudah dua ini, kanan-kiri, sudah dua. Jadi, sebelumnya saya juga pernah mencoba mencari atau berpikir untuk membeli light stand, soft box itu, tapi harganya cukup mahal. Kalau satunya dulu sudah berharga hampir Rp400.000-Rp500.000, tapi sekarang kebetulan ada promo sudah sama soft box-nya. Jadi, kita tinggal pakai, ada tiangnya itu, kita tinggal pakai itu Rp440.000, dapat dua lagi. Itu saya coba sekarang, dan beginilah hasilnya. Nah, bagi saya, ya, ini sangat-sangat jauh berbeda dari video saya sebelumnya. Dari segi warna, kemudian saya rasa ini memang pantas lah, memang benar jawaban-jawaban dari para YouTuber itu bahwa lighting yang utama. Nah, kemudian, sebetulnya seharusnya juga ada di belakang itu, ada backlight istilahnya, atau yang ada juga yang di atas, dipasang, agak menyamping, biar lebih bagus ya, lebih bagus lagi. Ada juga yang memberikan warna, ada yang kayak apa ambient gitu. Cuma saya belum bisa menjelaskannya, karena memang belum mengerti juga. Paling tidak, video ini bertujuan untuk menampilkan bahwa memang jauh berbeda dari saat menggunakan sinar matahari langsung, dan apa ini istilahnya? Artificial Lighting. Seperti itu. Oh ya, kalau mengenai kamera, kamera saya gunakan ini masih kamera yang sama dengan video-video sebelumnya, yaitu Canon EOS M6 Mark II dengan lensa pancake dari Canon yang 22mm. Nah, tapi sekali lagi, yang membuatnya berbeda yaitu lighting yang di depan ini. Selain itu ya, selain lighting juga tentu ada bagaimana mengatur aperture, dan banyak hal yang belum bisa saya jelaskan, karena masih baru, baru belajar juga ya. So, kesimpulannya, memang benar bahwa, menurut saya nih ya, memang benar bahwa lighting yang memegang peranan dalam hal ini, jauh di atas atau kamera yang bagus atau mahal itu, masih nomor kesekian. Jadi, lighting. Kemudian kalau misalnya, biar makin bagus lagi, tentu ada di audio misalnya. Nah, audionya pakai jenis mix seperti apa, itu mungkin nantilah, barangkali ada rejeki mungkin bisa saya buatkan lagi videonya untuk itu. Oke, kesimpulannya demikian. Lighting itu memang hal yang utama dalam videografi. Dan, oke, ayo kita saling dukung dengan subscribe channel ini. Kasih like, komen, dan share jika bermanfaat. Saya juga biasanya mengunjungi channel-channel dari orang-orang yang komentar di video-video saya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari perbandingan menggunakan lighting atau tidak. Atau invest di lighting atau di kamera. Oke, so, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.